Kasus penyalahgunaan narkoba, dua pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam Kota Tegal terpaksa digelandang ke kantor badan narkotika nasional. Dua wanita ini diduga kuat mengkonsumsi narkoba usai BNN memeriksa pupil mata dan tes urin. Satu persatu petugas gabungan dari BNN Kota Tegal, TNI, Polisi Militer, dan Satpol PP mendatangi sejumlah tempat hiburan Rabu Malam. Tak hanya pengunjung, seluruh karyawan dan pemandu lagu diperiksa untuk menekan peredaran narkoba. Pemeriksaan meliputi pengecekan pupil mata hingga tes urin. Hasilnya, petugas menemukan dua pemandu lagu yang diduga kuat mengkonsumsi narkoba. Untuk memastikan, petugas bahkan melakukan pemeriksaan urin sebanyak dua kali dan hasilnya tetap sama. Dari sampel yang kita ambil 50, ada dua indikasi, dua indikasi positif. Untuk sasaran, kita ada di tiga tempat, di Jepan, Petamol, di Zetro, sama di Kapitjos. Untuk mereka yang terindikasi positif, berikutnya akan dilakukan apa? Kita telah melakukan pendalaman, maksudnya kita jaga hidrograsi apakah sebelumnya mengkonsumsi obat, baru nanti kita tindak lanjuti seperti apa ke obatnya itu kalau memang dia mau di obat. Kalau memang tidak, tidak mengkonsumsi apa? Dan dari pendalaman baru kita ada tindak lanjutnya. Diduga kuat mengkonsumsi narkoba, kedua pemandu lagu langsung digelandang ke mobil petugas untuk dibawa ke kantor BNN. Jika nantinya terbukti positif, BNN akan mendampingi hingga melakukan rehabilitasi. Kota Tegal menjadi jalur lalu lintas strategis yang digunakan kurir narkoba sebagai kota transit. Oleh karenanya untuk menekan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, razia akan gencar dilakukan. Triona Saifullah melaporkan untuk NET.